Berdiri sendiri di alas negara kita dengan beribadah. Indonesia itu, Indonesia dan rakyat sepak bola republik ini punya cita-cita menjadi tuan rumah piala dunia FIFA di tahun 2036, Andi. Itu sebabnya pemerintah sebagai host pelaksana di sini PSSI memberikan jaminan penuh dan tidak ada urusannya kita dengan urusan Israel ya Habibi. Alhamdulillah, ini wakil kita telah tiba. Majelis Ulama Indonesia MUI secara resmi menolak kehadiran tim nasional sepak bola Israel di perhelatan piala dunia U20 di Indonesia. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim menyayangkan sikap dan pernyataan terbuka pihak Kementerian Olahraga yang mengizinkan masuk warga Israel secara ofisial serta menjamin keamanan tim nasional U20. MUI menilai pernyataan tersebut terlalu terburu-buru dan tidak menghargai suara publik. Mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina terutama menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi ini sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seolah sejalan dengan sikap MUI tersebut, cucu pendiri negara Israel, Miko Pelet, juga memberi saran agar Presiden RI Joko Widodo menolak kehadiran tim nasional Israel ke Indonesia. Aktivis hak asasi manusia dan penulis buku anti-zionis itu beralasan bahwa jika pemerintah Indonesia memberi izin tim nas U20 Israel masuk ke Indonesia, untuk ikut serta di Piala Dunia Sepak Bola U20 di Indonesia, maka itu sama saja dengan mengizinkan tentara Israel mengusir dan membantai rakyat Palestina secara membabi Buddha. Belakangan, suara penolakan publik Indonesia atas keikusirtaan tim nas Sepak Bola U20 Israel makin kencang terdengar. Derasnya suara penolakan itu kemudian ditanggapi oleh pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa persoalan tim nas mana saja yang menjadi peserta di peralatan Piala Dunia adalah kewenangan dari Induk Organisasi Sepak Bola Dunia dan bukan domain pemerintah Republik Indonesia. Dengan keahli utama kantor setap presiden, Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terdepan yang membela perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak kemerdekaannya dari tangan penjaja Israel. Dan itu sikap patent yang tidak pernah bergeser sedikitpun. Ali juga menyinggung kehadiran atlet bulu tangkis Israel yang pernah tampil di kejuaraan dunia di Indonesia, juga atlet panjat tebing dan olahraga sepeda. Bahkan menurutnya anggota Parlemen Israel juga pernah hadir di Bali dalam kegiatan Parlemen Dunia. Pernyataan Ngabalin ini kemudian mendapatkan kritik dari pendakwa Haikal Hasan atau Babai Haikal yang menyebut rakyat kecolongan. Karena berita kehadiran atlet dan anggota Parlemen Israel di Indonesia tidak diekspos oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat waktu itu. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair El Shou menyatakan bahwa kompetisi Piala Dunia Sepak Bola usia 20 tahun yang bakal digelar di tanah air bukan persoalan suka atau tidak suka timnas mana yang harus ikut bertanding di dalamnya. Menurut Zuhair, FIFA sebagai induk sepak bola dunia telah memiliki aturan menyeleksi tim mana saja yang dapat berkompetisi di peralatan kelas dunia tersebut. termasuk timnas Indonesia yang telah lolos sebagai tuan rumah dengan mematuhi segala regulasi yang ditentukan oleh pederasi sepak bola dunia, FIFA. Kejuaraan Dunia Sepak Bola usia 20 tahun akan digelar di Indonesia mulai tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Timnas Israel berhasil lolos keputaran final di tanah air bersama timnas negara lain yang mewakili benua Eropa. Sementara timnas Indonesia Asuhan Sinteyong menjadi peserta Piala Dunia karena bertindak sebagai tuan rumah. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, rupanya persoalan olahraga juga tidak luput dari perhatian rakyat Indonesia. Di mana selama ini Indonesia dikenal paling gigih dan konsisten membela rakyat Palestina. Bahkan Indonesia terkesan lebih Arab dari negara Arab itu sendiri mengingat Indonesia anti-menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Tapi justru ada beberapa negara Arab yang secara resmi telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti Republik Arab Mesir, Kerajaan Arab Jordania, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Maroko, Uni Emirat Arab serta Republik Arab Sudan. Terima kasih telah menonton!